Janganlah, maksudnya, janganlah ketika satu, ya walaupun emang manusiawi sih, ketika kita selalu menilai satu keburukan orang dan lalu melupakan seribu kebaikan lainnya, gitu. Karena kita manusia biasa dan gue juga manusia biasa, gak lupa dari kesalahan. Bahkan seorang nabi aja pun diusir dari surga. Gitu, tapi apa ya, gue mohon maaf, karena itu suatu respon spontan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Semuanya masih menunggu-nunggu. Suara dari Rizky Bilar Klarifikasi dari Rizky Bilar Dan kini beredar video klarifikasi Rizky Bilar Yang meng-KDRT Lesti Kejora Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Janganlah, maksudnya, janganlah ketika satu, ya walaupun emang manusiawi sih, ketika kita selalu menilai satu keburukan orang dan lalu melupakan seribu kebaikan lainnya. Karena kita manusia biasa dan gue juga manusia biasa, enggak lupa dari kesalahan. Bahkan seorang nabi aja pun diusir dari surga. Gitu, tapi apa ya, gue mohon maaf. Karena itu suatu respon spontan. Ya, kemarin diberitakan bahwa Bilar sempat menjenguk Lesti Kejora di rumah sakit. Awalnya diberitakan dengan menggunakan alpat putih, kemudian ada yang mengatakan bahwa kembali lagi dengan menggunakan alpat hitam. Dan kini di media sosial, beredar luas klarifikasi dari Rizky Bilar. Hal itu diunggah oleh akun gosip, gosip lam B12 di dalam unggahannya. Dalam unggahannya itu, dia mengunggah klarifikasi Rizky Bilar. Alasan KDRT ternyata di luar dugaan akal sehat. Memang di situ terdapat permohonan maaf dalam suara yang tidak jelas. Karena hal itu katanya terjadi sepontan. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, Rizky Bilar meminta maaf. Dan bahkan membandingkan dengan nabi. Nabi aja diusir, katanya begitu. Hal itu terjadi karena sepontan. Entahlah video ini asli atau tidak. Janganlah, maksudnya, janganlah ketika satu... Ya, walaupun memang manusiawi sih. Ketika kita selalu menilai satu keburukan orang dan lalu melupakan seribu kebaikan lainnya. Karena kita manusia biasa dan gue juga manusia biasa. Nggak lupa dari kesalahan. Bahkan seorang nabi aja pun diusir dari surga. Gitu, tapi apa ya? Gue mohon maaf. Karena itu suatu respon spontan. Bahwa memang suara Rizky Bilar atau hanya editan. Kita belum bisa cek. Yang menarik adalah komentar-komentar netizen di akun tersebut. Begini katanya. Kalau spontan, mentok, mukul atau nampar. Kalau udah cekik, banting, seret. Itu bukan spontan, tapi kesetanan. Dia itu kalau tiap ngomong, sok pinter, seorang bijak, dan lain-lain. Padahal isinya nggak ada. Udah mantau dari lama. Tiap di wawancara di TV apa di acara mana. Nyamain lu sama nabi, manusia biasa, tapi nggak ringan tangan kayak lu. Wih, dia kalau ngomong sok bijak, wew. Respon spontan. Emang gitu ya? Unfold aja semuanya rame-rame. Ngapain lu sama-samain diri lu sama nabi? Nabi Adamah sayang bener sama hawa. Nggak kasar, nggak mukul. Hei, nyamain mah nabi. Sapa lo? Ngaca mali. Nggak usah ngeles. Bawa-bawa rasa hilaf. Spontan kok dua kali ngelakuin di jam yang berbeda. Situ sehat, babang. Respon spontan, pak lalu. Spontan sampai dua kali nyerang. Malam sama pagi. Siap-siap. Terjun bebas lar. Kalau udah begini, Mendadak bawa-bawa agama BST, Waktu mukul bini, Lupa sama Tuhannya. Spontan kok kejadiannya sampai dua kali. Semakin lu melakukan pembelaan diri, Para netizen semakin paham. Mulutmu itu lamis. Naudu billah. Spontan kok berulang-ulang. Bagaimana ceritanya? Kalau sekali spontan, Mungkin aja. Nah ini, Sekali bukannya nyesel, Malah berulang. Bedanya, Nabi diusir dari surga, Bukan karena KDRT ke istrinya. Kalau udah tahu salah, Janganlah bawa-bawa agama. Apalagi sampai bawa-bawa Nabi, Yang diusir dari surga. Bilang saja, Sifat asli saya keluar. Capek acting. Spontan. Sari dua kali. Ah, Kang, Cekek ngeles loh. Dari suara aja, Nggak ada rasa penyesalan. Respon spontannya, Ngebanting sama nyekik ya pak. Nanti kalau ketahuan lagi selingkuh, Marah. Responnya ngebunuh dong. Spontan karena kelakuan ente, Sudah kelewatan. Nggak bersyukur loh. Sudah dikasih ke segalanya. Nabi nggak pernah selingkuh. Spontan. Wui. Respon spontan karena ketahuan selingkuh ya pak. Laki sok bijak. Salah masalah aja wui. Ngapain lu nyamain lu, Diri lu sama Nabi. Nggak semua payang. Sudah banyak yang tahu cerita hidupmu. Nggak usah ngelak. Namanya Kang Cekik pasti pinter bolak-balik lidah. Astagfirullah. Spontan kok berkali-kali. Kalau spontan, Cukup sekali. Langsung sadar. Buru-buru istighfar. Ini malah diulang-ulang. Kayaknya bukan spontan. Tapi kerasukan. Karena takut dicerekan akhirnya kembali ke habitat awal. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih.